Hai tersebut ini jangan lupa sambilnya yang banyak wah kan tak suapin dulu tersuapin pakai ikan tokol nah langsung diulek intasnya mungkin orangnya ada tahunya ada juga dengan ikan kemecer ya Assalamualaikum teman-teman orang yang baik lagi dengan aku Chris XR nah di video ini video lanjutan tadi ya dan juga ini itu sudah tak siapin semua bahan-bahannya jadi bahan-bahannya tetap siapin terus ini juga ada air nanti buat ngelebus untuk pakconya terus ini ikan tokolnya ini sudah tak bumbu ini sendiri pakai garam aja temen-temen online dan juga untuk tahunya juga sama cuman pakai garam ini ada cabe cuman cabe cabe aja tapi ini nanti mau tak kasih petis dan untuk rebusannya tak kasih garam nanti biar waktu ngelebus pakconya tuh pakconya ada rasa asing-asingnya gitu ya nah ini tarbus setengah matang kayak gini ya mau tak angkat dulu tak tiriskan temen-temen nggak man selamat menikmati sambil nunggu gorengannya mateng ini cuman cabai aja teman-teman enggak ada bahan merah-bahan putih ini yang disambil sama mertua aku dan juga ini aku pakai micin karena katanya harus pakai micin biar nyeimbangi rasa ini aku pakai full cabai setan jadi mungkin nanti ada petis nah ini langsung tak kasih petisnya teman-teman ini petis tuna wah baunya tuh harum banget baunya bau aromanya itu aroma memang khas aroma petis tapi petis-petis tuna gitu ya udah gini aja langsung diulek ini pasang yang enak banget mungkin orang badur ya yang nonton aku atau mungkin yang baru yang masih di luar negeri atau merantau juga menikmati petisnya lihat aku sama mas beneran dimakan biar niler udah gini aja teman-teman online ini masya Allah rasanya enak banget alhamdulillah teman-teman online sudah jadi semua masya Allah ini kelihatan enak banget ya dan juga ada tempenya ada tahunya ada juga dengan ikan ada juga dengan dengan sayur masya Allah enak banget dan juga petisnya itu tadi waktu aku guluk langsung hancur teman-teman maklum ya petis kan tentel tapi kalau udah ketemu sama bener-bener yang lain ternyata itu langsung langsung mencair gitu ya nah ini kesukaan banget mas Munir ambil duli ambil duli ambil dulu mas Munir itu waktu di Madura cuman dikasih sambal aja sama tempe udah jadi banget sambalnya itu sambal kayak gini teman-teman online balapan sama adikku kemarin uh enak banget aku ya aku yang ngerekam aja nih kemecer ya iya jangan lupa sayur ya teman-teman kalau bukan orang Madura pasti penasaran sambalnya rasanya gimana kita tadi udah cuci tangan semua lagi pula juga kita makannya berdua jadi pakai tangan gak apa-apa ya jangan lupa makan sayur kita tiap hari makan sayurnya saja tidak atau kejaring kita videokan karena kita kalau bikin video kan yang di depan mata ya sayang tiap hari makan sayur ini tak perlihatkan ya ini makan sayur nih ya nanti kita mau olahraga harus diperlihatkan semua sayang betul siap ya biar nanti lari pagi lari siang ya mau kemana-mana diperlihatkan biar teman-teman online pada lihat ya biar enggak bilang kita hanya di rumah saja dan lain sebagainya kita kerjaannya banyak sekali teman-teman online ini mas bener memakan dulu gak apa-apa aku nyoteng aja aku nyoteng dulu enak bareng maksudnya orang Madura yang ada di luar negeri padahal ngiler gitu loh sayang sekarang lu udah serba canggih loh bisa pake tin kok ya bisa pake tin ya yaudah ini aku mau ambil dulu juga kalau gitu kemencerau aku sendiri aja kemencer ini mau pake ikan mau pake tahu mau pake tempe mau pake juga sayur ini sayur pakcai kesukaan aku banget terus juga terus juga ini jangan lupa sambalnya yang banyak wah ini sambal petis Madura asli tuna yang tuna ya iya yang tuna terus juga belinya langsung dari Madura langsung kemencer wah ini teman-teman online sudah manteng semua sudah jadi sebelum makan mas menurut baca kita kita deh mimpin mas mimpin amin selamat makan teman-teman semua ada yang ngiler mau makan tak suapin dulu tak suapin pake ikan tokol tak suapin ini yang bikin aku kangen ke Madura lagi makan petis hamil petis kayak gini langsung di Madura itu rasanya double-double nikmat semoga saja nanti ada rezeki pulang ke Madura lagi saya ini aku mau tambah lagi petisnya untung ya kemarin itu waktu keluar langsung ada pikiran mau beli kalau ditunda-tunda mungkin lupa iya ternyata jadwal apa ajar disana kesana kesini soalnya aku udah bilang sama semunir buat petis Madura hmm 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 tadi maksudnya yang yang lantuk ini mas muder banyak ya sebanyak ini teman-teman tapi gak apa-apa dimakan nanti kalau gak habis lantuk padu lantuk padu belakang layar yang besinya padu tadi petisnya kalau masih banyak tapi udah langsung seher ya aku sampe keringetan teman-teman orang enak terus terus jadi terus asing ya jadi rasanya itu menyatu kalau makan ini gak berapa kebanyakan gak habis ya habis habis ya Biasanya emang makannya sedikit, tadi aku lupa biasanya aku Kalau kurang biar ambil sendiri, tadi malah kebanyakan Pedih teman-teman tapi mau ambil lagi petesnya gitu, mau ambil lagi dan lagi Tapi kenapa ya kalau ibu masak itu merupakan, ibu masak itu rasa enak banget Apalagi waktu dimasakin kuah adun aku sampai tambah berkali-kali Suka banget kalau aku malah karena sotonya kalau sotonya menurutku enak Minta resep langsung ke ibu nanti ya Hasilnya gampang loh nggak pakai santan Ternyata Masak ya petes madura itu, aku ternyata spesialnya Kalau dipikin sambil itu tambah enak Duh, masaknya nggak keluruk petengnya Padahal makan banyak, nggak keluruk Aper Mereka 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 Salah Mereka 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 Enak banget guys Mereka Sampai Masaknya Masaknya Mereka 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 Sampai Tidak Mereka